Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencari ilmu. Semoga dimanapun teman-teman ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan terbaik. Berjumpa kembali bersama saya Efrin, penyiar magang pada radio tanpa pemancar IFFM. Di pagi yang cerah ini, saya akan berbagi ilmu mengenai alasan kenapa bisa muncul hama pada tanaman atau dikenal dengan konsep munculnya hama pada tanaman. Paling tidak ada empat konsep yang nanti akan saya sampaikan. Simak baik-baik, dengarkan baik-baik, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman. Baik, kita mulai dari konsep yang pertama. Sebelumnya, teman-teman ingat bahwa yang namanya hama itu adalah herbivora atau pemakan tumbuhan pemakan tanaman. Konsep yang pertama adalah bagaimana bisa terjadinya hama adalah karena terjadi perubahan ekosistem. Yang sebelumnya ekosistem alami menjadi ekosistem buatan atau misalkan agroekosistem salah satu contohnya. Apa yang terjadi pada herbivora di ekosistem alami? Contohnya atau bayangkan di hutan alam begitu ya. Jadi tidak ada istilah hama di hutan alami begitu. Karena tidak ada klasifikasi merusak, mengganggu, dan merugikan. Tidak ada yang merugikan di sana. Herbivoranya dapat terkendali secara alami pula. Namun apa yang terjadi dengan herbivora di ekosistem buatan atau di lahan pertanian begitu. Di lahan pertanian itu sudah barang tentu keberadaan sumber makanan daripada herbivora itu lebih melimpah daripada di hutan. Contohnya misalkan di area pertanaman jagung. Si jagung itu sebagai sumber makanan dari herbivora. Karena lahan jagung, yang namanya lahan jagung, pasti jagungnya banyak. Homogen. Sementara kalau di hutan alami kan heterogen. Beraneka ragam. Nah apa yang terjadi ketika sumber makanannya homogen? Itu akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan daripada si herbivora itu. Jadi si herbivora yang menyerang jagung yang sebelumnya tidak merugikan karena populasinya banyak bisa jadi merugikan. Jadilah hama. Itu konsep yang pertama. Oke lanjut ke konsep yang kedua. Bagaimana bisa terjadinya hama adalah karena terjadi perpindahan tempat. Dari satu tempat ke tempat lain. Bagaimana bisa? Tentu bisa. Berpindah itu bisa apa namanya karena hama-nya terbawa angin misalkan pindah itu hama-nya yang pindah atau bisa terbawa juga. Misalkan contoh ada ibu-ibu dari pasar beli sayuran tak sengaja di dalam sayurnya ada hama-nya ada serangganya begitu terbawa dari pasar terus kemudian ibunya pulang ke rumah di rumahnya ada tanaman hingga hama dari sayuran itu misalkan jatuh dan hidup di pertanamannya. Kan itu pindah. Bisa jadi ada hama. Begitu. Terus kemudian transportasi misalkan yang terbawa begitu ya ada transportasi sayuran dari apa namanya dari Bandung ke Garut misalkan hama yang dari Bandung terus kemudian ke Garut itu juga bisa pindah. Terus kemudian bisa juga selain tadi faktor angin misalkan karena faktor cahaya juga bisa karena sebagian besar hama itu ada serangga serangga itu dia sangat sensitif terhadap cahaya. Dia akan bisa berpindah mengikuti cahaya misalkan dari satu tempat ke tempat lain. Terbawa oleh kendaraan misalkan kayak lampu kendaraan itu bisa juga. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga konsep yang ketiga kenapa bisa jadi ada hama adalah karena perubahan pandangan manusia. Nah ini agak abstrak begitu ya bagaimana menjelaskannya sebagai contoh begini ketika dulu ketika misalkan yang sekarang lagi apa namanya hits begitu adalah kolektor tanaman hias kolektor tanaman jadi tanaman hias yang sebelumnya gak ada harganya sekarang itu mahal sekali nah bagaimana dengan herbivoranya jadi gini ceritanya pada satu waktu misalkan taruhlah tanaman itu adalah apa ya yang lagi yang lagi mahal sekarang janda bolong misalkan gitu ya jadi pada masa-masa tertentu itu tanaman itu gak ada harganya gak ada harganya apa yang terjadi dengan herbivora ketika tanaman itu gak ada harganya herbivora itu bebas mau makan tanamannya gak ada yang apa merasa dirugikan gitu ya sebagai manusia misalkan begini ketika melihat ada serangga yang menyerang tanaman yang gak ada harganya kita bakal acuh aja kita bakal gak peduli begitu ya itu tadi contohnya janda bolong tadi jadi ketika ada hama menyerang tanaman itu ketika kita tahu harganya gak ada harganya gratis begitu ya jadi kita gak menganggap herbivora itu sebagai hama jadi biasa aja silahkan aja mau ngabisin tanamannya juga bodo amat begitu ya tapi ketika sekarang yang harganya ada sampai jutaan begitu ya ada yang bisa beli mobil karena menjual janda bolong itu bagaimana dengan herbivora mendekat sedikit saja si herbivora ke tanaman janda bolong itu itu akan langsung dikendalikan oleh yang punya akan dimatikan dibasmi kenapa demikian karena orang menganggap si herbivora itu mengganggu merusak dan merugikan tanamannya karena kalau digigit aja mungkin harga jualnya akan rusak begitu ya harga jualnya akan turun itu kan perubahan pandangan manusia yang tadinya si herbivora itu dipandang sebagai hama dipandang sebagai bukan hama dipandang jadi hama karena harga daripada komoditasnya itu konsep yang ketiga dan yang terakhir bagaimana bisa jadi ada hama adalah karena penggunaan pesticida atau insektisida kenapa demikian teman-teman bingung nih kenapa kan pesticida itu untuk mengendalikan hama tapi kok malah jadi bisa jadi memunculkan hama jadi yang perlu difahami adalah ketika kita mengendalikan hama mengendalikan serangga dengan pesticida selain kita membunuh sasaran kita juga dapat membunuh organisme bukan sasaran bisa jadi membunuh karnifora apa yang terjadi ketika karnifora mati karena pesticida yang kita aplikasikan maka itu akan memunculkan hama baru yang sebelumnya terkendalikan oleh musuh alami menjadi tidak terkendalikan jadilah hama baru itu konsep yang keempat baik itulah empat konsep kenapa bisa jadi ada hama agak menjelimat begitu ya saya ulangi yang pertama terjadinya hama karena terjadi perubahan ekosistem dari ekosistem alami ke ekosistem buatan yang kedua terjadinya hama karena perpindahan tempat terus kemudian yang ketiga terjadinya hama karena pandangan manusia atau sudut pandang manusia yang berbeda atau yang bertubah dan yang terakhir adalah terjadinya hama atau munculnya hama karena penggunaan daripada pesticida sebelumnya mungkin itu yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati